Hai guys, terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa ya, klik subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, channel ini akan senantiasa eksis. Dan jangan lupa klik like bila Anda suka dengan video ini. Dan share sama teman-teman ya. Thank you. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aegis2Bagus. Kali ini kita akan membahas mengenai function alias formula concatenate. Apakah itu? Yaitu fungsi untuk menyambungkan kata demi kata. Langsung praktek seperti biasanya. Ini kita ada tiga nama. Nama satu, nama dua, nama tiga. Dan kita ingin menggabungkan. Menjadi satu kesatuan. Saya masukkan. Sama dengan concatenate. Di sini sudah ada. Saya tinggal klik aja. Lalu text satu, text dua, text tiga. Yes. Sekarang lihat. Jadi satu sel. Masalahnya adalah, ini kan kurang indah guys. Oke, harus ada spasi. Caranya gimana? Gampang. Di sini guys, ingat. Kita kasih tanda dua. Petik ya. Kasih spasi tengah-tengahnya. Lalu koma. Ya. Sama. Tanpa petik. Spasi. Tanpa petik lagi. Koma. Enter. Yes. Jadikan is John pencil. Caranya seperti biasa. Control C. Lalu panahnya alias kursornya. Klik di sini. Lalu saya pencet shift. Tidak saya lepas. Kursor saya tekan di sini. Klik kanan seperti biasa. Fungsi formula. Yes. Ingat guys. Lihat. Tiga. Ya. Tiga kata jadi satu. Oke. Adakah cara lain? Ada. Yaitu. Sama dengan. Is. Pakai ini guys. Saya tidak tahu nyebutnya apa. Ini lagi ya. Oke. Nyambung kan. Oke. Seperti tadi. Sama. Kita kasih ini. Sepasi. Ini. Kasih simbol ini lagi. Ya. Kita ulangin. Sepasi. Simbol ini lagi ya. Serada. Oke. Copy. Function di sini ya. Oke guys. Itu saja untuk function concatenate. Terima kasih telah menonton video ini. Dan saya tunggu di video-video selanjutnya. Mohon subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.